Intro Saya kumintumati rahayu Rahayu Salam waspada untuk semua makhluk yang ada di alam semesta khususnya di negeri kita Nusantara Bercinta umumnya di dunia Alhamdulillah pada malam hari ini kita senantiasa masih diberi daya kekuatan oleh Allah yang Maha Kuasa sehingga malam hari ini kita kedatangan Gus Sandi dari Kediri untuk bersilaturahmi ya Gus nah malam hari ini kita akan ngobrol santai bersama Gus Sandi ingatkan ya Gus nah untuk meningkat waktu semoga waktu dan tempat saya bersilakan Gus Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah 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 Allah Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 ya istilahnya kan gitu karena pengaruh modernisasi sekarang ini era globalisasi yang gombalisasi sekarang kadang itu karena maaf Uge apalagi ini masa-masa politik banyak-banyak apa kita harus lebih hati-hati karena banyak orang yang menggunakan politik kebutuhannya sendiri dan melibatkan orang banyak umat kadang itu namanya politik namanya politik itu berfikirnya siapa besok yang saya makan bukan sesok sesok makan opo tapi sesok makan sopo maka dari itu kita harus membangun dari diri kita pribadi kita tidak tidak membela siapa-siapa kita harus membangun dari diri kita karena apa apa yang kita lakukan sekarang inilah contoh yang patut ditiru kita harus bisa memberi contoh yang patut ditiru pada anak turun kita atau anak didik kita karena sekarang itu banyak banyak orang yang terutama dalam keimanan ya dalam keimanan itu kebanyakan masih hanya sebatas pemahaman atau imannya hanya di dalam akal saja tapi dalam penerapannya ya itu masih banyak belajar mungkin kita disini juga seperti itu gitu kita juga belajar sama-sama belajar bukannya kita berarti disini ngomong ngobrol santai seperti ini bukan berarti kita yang paling jago untuk hal iman kita masih belajar semuanya gitu kadang karena kan gini ini ketika Tuhan itu sudah menghendaki memberi ujian kepada kita kadang kita ini masih sering menyalahkan Tuhan padahal Tuhan itu mah adil apapun yang sudah di kehendaki oleh Tuhan itu pasti yang terbaik untuk umatnya kan pasti seperti itu tapi manusianya ini karena masih kurangnya kesadaran akan keimanan itu salah satunya apa yang sudah di kehendaki oleh Tuhan ini harus benar-benar diimani dan iman itu bukan hanya dalam kesadaran bukan hanya dalam pemahaman tapi bukan hanya sekedar dalam rasa bukan tapi harus diterapkan dalam apa kenyataan perilaku ataupun budi pekerti ataupun sadar untuk menjalani tugas-tugas perintah-perintah dari Tuhan itu namanya perintah Tuhan kan bermacam-macam dan pasti sesuai divisi-divisi tupoksi-tupoksinya masing-masing ya kan sesuai itu jadi Tuhan itu kalau sudah menghendaki contoh eh Kang Sukino Kang Togo di perintah bangun bangun apa bangun kanan melalui apa coba kal nantur coba kal kono 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 di sana di sana itu kan juga perintah yang di perintah seperti itu saya di perintah untuk siar itu sebenarnya sama-sama siarnya dengan siar melalui tadapur alam gitu kalau saya ya melalui kita saya harus mendekat lebih dekat bahkan merangkul dengan umat bagaimana bisa bersinergi dengan umat karena apa bagaimanapun antara lohir dan batin tidak bisa dipisahkan ketika nyenengan ditugasi untuk apa membangun batiniahnya istilahnya ya saya diutus untuk membangun lohirnya kan gitu jadi kita bisa saling bersinergi ya gitu melalui kita ini gemelar dan gemelar dan gemelar mengalai seperti it ini kami melalui secara karena kita tarkitani ya bagaimana kita mencetak peradaban yang lebih peradaban baru ini harus disiap yang bisa diurah disiapnya, segera cukup hanya disiap waduh berat ini menariknya saja kamu? berapa? berapa? berapa ini? berapa ini? saya akan mempersiapkan generasi baru untuk menyongsong kejayaan Nusantara nanti supaya yang mendengarkan itu terutama orang-orang tua nanti yang awam terutama bisa tahu bagaimana mempersiapkan anak turunya hal-hal apa saja yang nanti bisa dilakukan para orang-orang tua pada umumnya itu biar nanti bisa anak turunya itu bisa dipersiapkan untuk menyongsong kejayaan Nusantara itu yang paling bagus itu jangan sampai kita ini kehilangan atau rupa jadi diri kita contoh ini ya karena wujud kemakmuran, wujud kejayaan Nusantara itu harus dimulai dari budayanya contoh budaya Jawa budaya Jawa, budaya yang andap asornya budi pekertinya ini harus diwujudkan dari pribadi dulu ya kan? kalau kita sudah bisa menerapkan adat budaya istilahnya contoh Jawa kita ya orang Jawa kan? kita harus bisa menerapkan budi pekerti lur, andap asor, tenggang rasa seperti itu kan? ketika itu sudah terwujud secara langsung kita sudah memberi pelajaran kepada anak turun kita jadi harus dimulai dari diri pribadi memberi contoh yang baik jangan kita ini terlalu menuntut generasi kita harus menjadi baik tapi kita belum bisa berbuat baik belum bisa menjadi contoh makanya kita sebagai umatnya Muhammad umatnya Nabi Muhammad kita kan diharuskan untuk idbah Rasulullah mencontoh bisa oh kita ini juga sebagai contoh kepada anak turun kita kalaupun kita sebagai pembimbing bagaimana kita bisa menjadi contoh kepada siswa kita siswa kita, santri kita itu yang bagus iya kadang itu orang tua terlalu menuntut anak-anaknya ataupun guru terlalu menuntut anak didiknya santrinya jamaahnya tapi justru malah apa yang di sebagai orang tua ini tidak bisa memberi contoh ini iya iya mohon iya 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 dengan firakat atau riah-riah itu nantikan di dalam proses perjalanan akan mendapatkan sebuah petunjuk di dalam perjalannya makanya mungkin ini salah satu juga untuk kewetnya menuju kemasan itu dengan doa-doa kita untuk yang masa datang nanti kalau kita benar-benar di dalam firakat maka tentunya akan membuahkan hasil tentunya Tuhan yang mengabulkan kita harus yakin bahwa kita bisa mencetak generasi yang lebih baik tapi kita juga harus bisa memberi contoh dari dunia atau anak turun kita soalnya orang-orang zaman dulu itu kan orang-orang sepul zaman duluan gentur di dalam terangkatnya sehingga di dalam setiap doanya itu mendoakan anak turunnya kalau sekarang kita itu di generasi sekarang kita tidak mencetak pada generasi yang sepul-sepul min enggak lagi kucur ya makanya orang dulu kan memberi sanepan ya siloka istilahnya di sanepan gini orangtua dulu kebanyakan itu menanam tanaman kayu jati ya kan menanam tanaman kayu jati padahal orangtua kita ini sadar bahwa beliau itu tidak akan memanen tidak akan memanen kayu jati itu karena umur kita tidak tidak mencetak nyampe kan ratusan tahun makanya orang-orang sepul dulu pasti bilangnya gini nancur kayu jati supaya bisa dimanfaatkan untuk anak turun ya kan ini kesana boleh nontonnya seharusnya kayu jati kan sejatinya diri makanya ada istilah lagi tunggak jati mati ya tunggak jati mati nah tunggak namanya tunggak jati kan enggak akan bisa tumbuh lagi seharusnya sebelum kayu jati itu ditebang dan sebelum itu menjadi tunggak seharusnya ketika masih masih hidup kayu jati itu kan harus ada apa istilahnya pembibitan pembibitan sebelum meninggal sebelum mati itu sanepan dari diri kita sebelum kita meninggal sebelum kita mati kita harus bisa menebar benih lagi contoh gini bunga bunga ketika mekar-mekarnya harum-harumnya indah-harumnya ini dipetik terus ditanam ini tidak akan disatunggumbuh itu pasti akan busuk tapi ketika bunga itu mekar terus akhirnya tua-tua layu ya kan dan akhirnya menebarkan benih terus akhirnya mati sebelum matinya sebelum gugurnya bunga ini ini sudah menebarkan benih-benih inilah generasi makanya ketika manusia ini diberi kemuliaan atau diberi anugerah yang besar dari Tuhan jangan sombong karena apa dengan kesombonganmu itu akan melenyapkan dirimu sendiri begitu juga kanugerahan-kanugerahan meskipun itu ilmu karta benda pangkat derajat jadi kita harus menyadari kita ini masih diberi kesempatan hidup bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan-kehidupan yang baru dan itu akan melahirkan suatu kejayaan nusantara yang lebih dikejaman kalau masalah itu tadi nah gitu nah ini ini kewantan Pak Marsono Pak Marsono salah satu penggemar ini dengan Aguridah Bali ngaji terjunya dengan berkali ketemu langsung ya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya 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 dengan judul mempersiapkan generasi yang akan datang semoga menunggu generasi mas yang sesuai diinginkan cita-cita dari orangtuanya ya amin 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 ya terserang guloniku kan pun merasa ya tua ya itu dari belajar dari muda sampai tua sampai saat ini pun itu kelihatannya di dalam diri saya untuk membuat atau ingin memberi contoh ke khususnya keluarga ya anak cucu itu kayaknya masih sulit untuk satu diutarakan juga sulit dirinya sendiri itu belum merasa ada sesuatu yang istilahnya layak untuk bisa disampaikan ke anak cucu itu jadi ya bisa dibilang udah berusaha ini berusaha itu berusaha ini berusaha itu tapi rasanya itu kayak ibarat ibarat wadah itu kayaknya perasaannya masih kosong dan ya inginnya sih kesana sini itu mencari isi tapi di dalam diri ini ya kalau kita kadang sharing-sharing dengan teman-teman saudara-saudara itu kok ibarat tanaman itu kan bah perasaannya sudah berbunga berbuah nah rasanya ini merasanya sampai saat ini tuh kayaknya kayaknya kayak masih ampang gitu loh guys ini mohon untuk petunjuknya guys jadi saya sendiri untuk menyampaikan ke anak-anak itu ya sering sekali bapakmu udah berusaha ya untuk ya berusaha lebih baik ya intinya orang itu kalau udah dari kecil diwasa diwasa tua ya harapannya besok suatu saat eh guzaloh tuh eh mundut itu ya harapannya bisa sempurna untuk ada yang istilahnya menjadi kebanggaan si anak cucu kita gitu yang positif cuman sampai saat ini ya mohon maaf belum bisa atau orangtuamu saya pribadi apa yang mau tak sampaikan itu masih bingung ya akhirnya saya tolong kalau eh sering saya sampai ini ke anak-anak itu tak kasih referensi nah ya ini terang aja ya guys jadi satu untuk bu gusanti itu banyak eh walaupun sumbernya juga koran tapi banyak bahasa jawanya terus satu lagi gus siapa gak perlu tersampaikan disini itu banyak banyak eh ya korannya bahasa Arabnya nah terus saat ini saya sendiri itu kan di Kang Togo yang Togo itu prosentisnya karena ada penerjemahnya adminnya Kang Moyo jadi saya gak usah banyak-banyak tolong tak kasih referensi dua dan ayahmu orangtuamu sendiri ke Kang Togo yang yang Togo Kang Moyo itu panjang analisa sendiri terus terang saya sendiri jadi masih merasa ya itu tadi ibarat wadah itu kesana-sini mencari isi tapi keperasaannya masih kosong terus itu minta petunjuknya gini 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 kadang cara menyampaikan suatu kebaikan itu tidak harus memakai leksan tapi melalui perilaku satu melalui perilaku kalaupun jenengan meskipun meskipun jenengan ini belum merasa mempunyai isi masih kosong sebenarnya isi ya kosong kosong ya isi karena jenengan ini masih merasa kosong kok belum ada isi karena wujud keraguan sifat manusiawinya ketika kita dikembalikan kehakikatnya hidup bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan kita berbicara juga kehendak Tuhan kita bergerak ini juga kehendak Tuhan seharusnya kita ini pedi seharusnya lah ya secara hakikatnya kita ini pedi kita bergerak karena kehendak Tuhan kita mengapain ini juga dari pertolongan dari Tuhan untuk itu bagaimana ketika jenengan ini belum bisa menyampaikan secara alesan jenengan berusaha menunjukkan perilaku putih pekerti yang lukur itu salah satunya ya terus yang kedua cara mencetak generasi kita atau anak turun kita melalui riadoh dirakat terus riadoh dirakat kalau kita belum bisa meraih secara akhirnya kita harus bisa berusaha meraih secara batinianya merogoh batinianya dulu nah ketika jiwa rasa dan batinianya sudah masuk kita kita sudah bisa masuk ke relung hatinya akhirnya kita bisa menata kepribadiannya akhirnya secara dohirnya ini bisa tertata karena apa namanya dohir peribadan ini kan manut yang ada di dalam makanya pentingnya tirakat pentingnya tirakat menirakati anak itu itu pentingnya ya itu contoh waktu apa watonya dipasani gitu kalau mau rapat bosok meleng ini gitu di ngajaknya udah caranya karena apa manusia itu tidak akan pernah bisa mengerti apa yang menjadi pakemnya Tuhan manusia cuma berusaha sesuai apa yang kita yakini sesuai tata cara yang kita yang kita mengerti makanya apapun yang dilakukan manusia selama itu niat tujuannya itu baik insyaallah Tuhan akan tetap membelikan jalan kebaikan itu sendiri amin jadi enggak harus gini enggak harus gini enggak Tuhan itu maha adil seadil-adilnya